Halo semua, terima kasih sudah bergabung Ini adalah General Reading Untuk Asmara Elemen Api Arias Leoren Sagittarius Fire Sign Ini adalah General Reading Dan ini bisa vice versa Baiklah, mari kita mulai Ini adalah untuk kamu Atau orang yang ada di atas Ini adalah untuk pasangan kamu Atau orang yang ada di bawah Ini adalah situasi kamu Baiklah Sepertinya disini Sedang ada Sedang ada konflik kah Di antara kalian Atau bisa juga disini adalah Pasangan kamu, disini adalah kamu Bisa juga vice versa Terpulak balik Jadi mungkin saya lebih nyaman Mengatakan ini adalah orang yang di atas Dan ini adalah orang yang ada di bawah Kalian sesuaikan sendiri Situasinya, oke Baiklah, disini saya melihatnya Orang yang ada di atas Sedang berada dalam sebuah konflik Batin Ya, memang ada hubungan yang tidak sejalan Sepertinya disini Seseorang sedang berpikir keras Apakah ingin melanjutkan hubungan Atau menyudahi hubungan Sementara orang yang di bawah Sepertinya tidak ingin melepaskan hubungan Bukan tidak ingin Bisa jadi tidak ingin Bisa juga tidak bisa Kenapa? Jika ini merupakan suami istri Sepertinya ada kehamilan Atau mungkin sudah ada anak Di tengahnya Maka tidak akan mudah Melepaskan hubungan Begitu saja Walaupun disini Tampak ada Orang yang ada di bawah ini sadar Bahwa ada perbedaan Dan disini Sepertinya Orang yang ada di bawah Sedang memilih Lebih memilih untuk diam Orang yang di atas Yang sepertinya Uring-uringan Rivers Dan the tower Ataukah dia benar-benar Merasa dikecewakan Oleh orang yang ada di bawah Karena itu Dia menginginkan Untuk sebuah Perpisahan Saya rasa seperti itu Karena dia sudah Tidak kuat menahan disini Menahan Hatinya Menahan hubungan Tetap mempertahankan Hubungan kalian Sepertinya itu sudah Yang terjadi Cukup menggoncangkan Dia Ada the tower Di sana Sesuatu yang cukup Membuat dia kecewa Sedang Atau telah terjadi Ada depresi Dan keterpurukan Disini Ditambah Strength Sebuah kekuatan Namun Saat ini Sepertinya Tidak ada kekuatan Untuk tetap bertahan Oke Saya melihatnya Walaupun saat ini mungkin Orang yang ada di atas tersebut Nyaris sudah tidak tahan Memang tidak tahan Tampak disini Semua mimpi-mimpinya Hancur Mungkin seperti itu Tapi dia Tampaknya masih ingin Mencoba untuk Memperbaiki Walaupun tidak semua Tentu dari orang yang di atas Setelah hatinya Diancurkan Dengan cukup Signifikan Cukup telak Mungkin seperti itu Contoh Mungkin orang yang di bawah Disini Ternyata sudah Menghamili orang lain Atau hamil dengan orang lain Itu cukup Menggoncangkan Mental dan Mental orang yang ada di atas Sebagian mungkin bisa menerima Sebagian mungkin tidak bisa menerima Pasangannya seperti itu Salah satu contohnya I'm sorry to say Atau mungkin ternyata Sudah merencanakan Pernikahan Pertunangan Semacamnya Ternyata Pasangannya Kabur dengan orang lain Ada hubungan Dengan orang lain Ya Orang yang ada di atas Penuh dengan Kebimbangan Dalam hubungannya Yang sekarang Ternyata mungkin Pasangannya Ada hubungan dengan Orang lain tersebut Itu sepertinya Yang cukup Membuat Dia Merasa tidak dihargai Dunianya Hancur Harapannya Hancur Mimpinya Hancur Seperti itu Yang saya lihat Lebih ke arah itu Pasangannya Diam-diam Ada hubungan dengan orang lain Yang lebih parah Mungkin Dia hamil Atau Semacam itu Hamil atau Menghamili Sorry to say Bisa juga Bisa juga Adalah Pasangannya Perhubungan dengan Mantannya Kembali Yang tentunya Seharusnya Itu tidak terjadi Oke Mengingat Mengingat mungkin Sudah ada Komitmen diantara Kalian Baiklah Ataukah Ternyata Hubungan ini Tidak mendapatkan Restu Karena Ada ketimpangan Status Karena ada ketimpangan Materi Maka untuk Kamu yang mungkin Belum ada Pernikahan Belum ada Pertunangan Ingin Melanjutkan Hubungan Kalian Ke Tingkat Yang lebih Tinggi Terganjal Oleh Restu Terlebih Jika itu Perhubungan dengan Materi Mungkin Kasta Status Orang yang ada Di atas Merasa Direndahkan Merasa Diremehkan Hancur hatinya Hancur impianya Depresi Luar biasa Dia Tersinggung Di Empress Oke Untuk Bacaan Yang sedikit Berbeda Di sini Untuk Kamu Mungkin Tadi saya Membacanya Beberapa Mungkin Pasangannya Ini Karena Ada hubungan Dengan orang Lain Maka Orang yang Di atas Terpuruk Beberapa Dari kamu Mungkin Untuk Yang mungkin Memang Terganjal Oleh Restu Dan Sebagainya Maka Di sini Tampaknya Orang yang Ada di bawah Ini pun Ada perasaan Sebenarnya Juga Mencintai Orang yang Ada di atas Pun Karena Terganjal Oleh Tempok Yang sulit Dilewati Dia pun Jadi terpuruk Jadi di sini Bisa jadi Kedua-dua Dari kalian Ini mengalami Suasana hati Sedih Karena hubungan Yang tidak Bisa Dilanjutkan Karena hubungan Yang tidak Bisa Harmonis Kembali Karena Ada orang Ketiga Mungkin Diantara Kalian Andai kata Dilanjutkan Kembali Pun Di sini Akan Berjalan Sendiri-sendiri Sudah Tidak Ada keharmonisan Sulit Adanya Keharmonisan Oke Akan ada Pertangkaran Setiap hari Emosi yang Tinggi Di antara Kalian Untuk Kamu yang Berada Di Gangguan Karena Orang ketiga Untuk Kamu yang Terganjal Oleh Orang tua Kasta Keuangan Sepertinya Sulit untuk Melanjutkan Hubungan Walaupun Saling Ada Perasaan Saling Mencintai Di sini Mungkin Lebih Memilih Untuk Beberapa Dari kamu Memilih Untuk Berpisah Orang Yang Di bawah Memutuskan Untuk Berpisah Bisa Dilihat Di sini Bahwa Mimpi-mimpi Tidak Terwujud Hanya Ada Rasa Sakit Hati Di sini Mungkin Seandainya Ini merupakan Hubungan Yang berhubungan Dengan Orang ketiga Ada Yang Memutuskan Untuk Berpisah Ada Yang Tetap Bersama Mungkin Karena Sudah Dalam Pernikahan Tapi Berfokus Pada Dirinya Sendiri Sudah Tidak Terlalu Memperbelikan Pasangan Karena Di sini Mungkin Sudah Sulit Untuk Diperbaiki Perasaan Yang Hancur Tersebut Sudah Sulit Untuk Diperbaiki Oke Baiklah Di sini Adalah Untuk Kalian Yang Tampaknya Berada Di Ruang Negatif Energi Saya Akan Coba Mengambil Beberapa Kartu Sebagai Pesan Mungkin Dari Semesta Baiklah Yang saya Baca Di sini Seseorang Akan Berdiri Masing-masing Di atas Kakinya Sendiri Yang Berpasang Yang Di luar Masih Belum Ada Ikatan Pernikahan Mungkin Lebih Banyak Akan Memutuskan Untuk Berpisah Karena Sudah Mendapat Perlakuan Yang Tidak Adil Di sini Mantan Hamil Atau Menghamili Orang Apa Perhubungan Dengan Mantan Kembali Pasangannya Hamil Atau Menghamili Orang Lain Atau Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Menjalin Hubungan Dengan Mantan Atau Tiba-tiba Mantan Datang Menuntut Tanggung Jawab Padahal Mungkin Kalian Masing-masing Sudah Sama-sama Mencintai Dan Mungkin Bisa Jadi Sudah Merencanakan Sebuah Pernikahan Di sini Tentu Saja Seperti Petir Di Siang Seperti Disambar Petir Di Siang Sepertinya Di sini Akan Berdiri Di atas Kaki Masing-masing Dalam Arti Memutuskan Untuk Berpisah Sekarang Mungkin Belum Karena Ada Seseorang Di sini Yang Masih Berada Dalam Kebimbangan Memutuskan Sesuatu Oke Kemudian Di sini Ya Karena Merasa Diperlakukan Tidak Adil Maka Memilih Jalan Yang Masing-masing Knight Of Pentacle Di sini Berjalan Menuju Kestabilan Berhubung Reverse Maka Hubungan Yang sudah Tidak ada Tujuan Yang positif Di depan Sana Sudah Tidak ada Hubungan Yang positif Di depan Sana Oke Di sini Penuh Dengan Emosi Baiklah Sampai Di sini Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Bermanfaat In Bermanfaat Terima kasih.